ya teman-teman kali ini kita kedatangan project chaos ya untuk KPU nih buat TPS hidupan sudah ready ya sablonnya teman-teman lihat ini TPS 5 dan TPS 6 dan ini logo KPU nya yuk langsung aja kita lihat proses pengerjaannya bagaimana ini dikerjakan nanti teman-teman bisa lihat ya langsung pada proses ini semua dan ini mesin press juga udah kita siapkan dengan suhu 134 dan waktunya 60 detik ayo kita siapkan ya teman-teman yang udah selesain ya teman-teman kita lepas dulu filmnya ya ini udah selesai tinggal kita finishing atau proses kedua ya teman-teman terus ini nggak ada kendala juga di bagian cetak ini ya flat filmnya aman nggak ada sisa tinta yang melekat pada ini yang itu udah selesai ya udah dan ini dia semuanya yang udah rapih ya tinggal kita eksekusi finishing udah semua ini udah finishing ini belum tadi yang ini finishing abis ini kita lipat kemudian packing dan bungkus kirim ya teman-teman kali ini saya mau berbagi video tentang polo shirt yang disablon pakai sablon DTF ya ini di depan kalian sudah ada cetakan KPU Komisi Pemilihan Umum yang kita akan cetak di media atau baju polo shirt ya baju polonya juga ada di depan kalian ditambah ini mesin press sudah oke suhunya dan waktunya sini ada sebagian yang sudah selesai dan saya mau berbagi untuk pengerjaan ini pertama siapkan dulu ininya ya gambarnya selanjutnya kita posisikan disini nah temen-temen kalian harus tahu untuk mencetak polo shirt itu nggak bisa langsung karena disini ada kancing ya nah kancing ini sangat menghambat atau menghalangi posisi sablon ketika kita akan di press disini nah ini kan menggunakan media mesin press ya yang mana harus permukaan yang akan kita sablon itu harus rata sehingga kita harus ngakalin kondisi kancing ini supaya lebih rendah daripada bagian yang kita akan sablon yaitu disini nah caranya bagaimana saya coba buka sini ini dia caranya di mesin press ini ini karet mesin press yang harusnya full ke atas kan ya tarikan begini yang harusnya begini ini saya tarik disini untuk apa untuk memudahkan bagian leher nah ini di bagian sini teman-teman polo shirt itu biasanya banyak jahitan ini kancing nih jahitan lihat ini adalah lipatan-lipatan bahan yang memang kalau ditaruh di permukaan yang rata dia akan menghalangi kerataan permukaannya akan disablon ya sehingga itu menjadikan kegagalan dalam proses penyablonan nah tipsnya tadi kita geser karetnya ke bawah kemudian kita atur posisi leher yang tadi yang benjol itu agak ke atas sehingga dia berada di posisi ini tidak di atas karet permukaan ini karet mesin press ya namanya ya sesuai ukuran nah ini area yang akan kita sablon di sebelah sini teman-teman nah untuk area yang kita akan sablon kita taruh ini alat dari kardus atau dari kertas yang kita tumpuk untuk kurang lebih ketebalan paling tiga ya tiga mili nah ini taruh di bagian ini akan kita sablon kemudian kita ukur dengan objeknya apakah objeknya mencukupi nah ini objeknya ini tatakannya atau dasarnya ya sehingga ini akan aman kalau ukuran sablon lebih besar otomatis tatakannya pun membutuhkan lebih besar juga ya oke selanjutnya kalau sudah kita posisikan ini bisa di ini nggak di lemnya tinggal kita geser-geser aja sesuai kebutuhan kalau mau mulai kita langsung posisikan di atas area yang akan kita cetak ya teman-teman ini kan udah ya di sini nah kita pastikan itu tatakan yang ada di bawah sudah ada di posisi yang kita inginkan nah selebihnya ini untuk proses nyabulonan kita patokkan kancing paling bawah untuk sebagai titik tengah daripada color shot seperti ini nah kalau udah kira-kira rata ini teman-teman kita langsung tarik tuas mesin pres dan kita coba Bismillah nah ini sambil menunggu ya kita gunakan durasi waktu 15 detik dan waktunya eh derajatnya atau suhu panasnya ke 130 derajat ini mesin akan bunyi di angka 0 nanti nah sudah kita langsung tarik tuasnya sambil kita lihat hasilnya teman-teman nah ini sudah ini area yang kita cetak ini sesuai ya posisinya ya jadi ini aman nah terus kalau ada yang tanya bang kalau nggak pakai ginian bisa nggak kalau menurut saya yang sesuai dengan pengalaman kita coba press ada sebagian objek yang mungkin kalau gambar tulisan-tulisan tipis itu bisa bermakna tapi saya lebih nyari aman aja kita pakai tatakan atau alas ya alas daripada area yang akan kita cetak sehingga ini akan menyebabkan keamanan dan menghilangkan kekhawatiran nah sambil menunggu kita boleh kosok-kosok teman-teman seperti ini supaya tidak terlalu panas kalau dikira kita sablonnya udah adem dan tidak terlalu panas kita bisa pelan-pelan menarik seperti ini sudah ya nah ini kita angkat dan ini dia bersih ini hanya minyak-minyak saja ini sisa bercak-bercak adalah minyak yang memang ini nggak masalah nanti kita akan press kedua ini akan hilang secara otomatis nah kalau sudah ini namanya proses press pertama teman-teman kita akan lakukan proses finishing yaitu proses press kedua dengan suhu yang sama tapi waktu yang berbeda posisi untuk press kedua perlu nggak sih pakai gini nggak pakai juga nggak apa-apa karena ini udah aman sudah nempel disini ya di baju nah selanjutnya kita press kedua waktunya kita lihat dia berjalan di angka 10 9 8 boleh 5 detik atau 10 detik lebih bagus ya memang 10 detik lebih lama ya maka akan semakin rekat dan kuat teman-teman nggak harus bunyi sebenarnya kalau mau bunyi kita lupa nggak apa-apa juga akan dapat hasil yang seperti ini nantinya teman-teman kita lihat nah ini dia ya lebih halus lihat lebih menyatu ya itu teman-teman bisa lihat sendiri ini ya ini yang udah selesai juga kita coba lepaskan filmnya nah semuanya sama ya ya jadi untuk pengerjaan polo dengan teknik yang ingin kita lakukan ini akan mempercepat proses pengerjaan teman-teman dan mendapatkan hasil yang maksimal ya ini sudah selesai semua tinggal kita finishing proses press kedua jadi bedanya kalau ini lihat teman-teman di titik-titik sablon itu kan seperti tekstur ya kebetulan polo shirt ini merupakan bahan yang menggunakan lakoste yang berpori-pori seperti ini sehingga kalau kita sablon otomatis pori-porinya ini setelah di press kedua ya dia akan muncul pori-porinya mengenai sablon itu menunjukkan bahwa sablon sudah merekat atau menyatu dengan kain nah kita bandingkan dengan sablon yang belum di finishing teman-teman dia terlihat lebih dicin dan mengkilapnya lihat masih banyak minyaknya dan belum merekat ini masih dicin ini harus di finishing supaya minyaknya hilang dan juga lihat warna putihnya titik-titiknya belum muncul ya di permukaan sablon berbeda dengan yang tadi kita lihat ini putihnya tuh titik-titiknya sudah keluar ya sudah kelihatan karena ini sudah merekat dan menyatu ke kain sedangkan yang ini belum ya jadi itu ya teman-teman kiranya pentingnya proses finishing dilakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan awet lebih tahan kuat dan bisa digunakan dengan durasi waktu yang lebih lama ya kiranya itu ya teman-teman untuk video kali ini tentang cetak poloshet dengan sablon DTF ya Alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk proyek KPU yang insyaallah sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ini jadi teman-teman jangan lupa nyoblos ya jangan golput pilih dengan pilihan yang terbaik insyaallah presidennya satu ya walaupun calonnya ada tiga yang kalah dua presidennya ada satu bismillah ya oke demikian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat reviewnya jika kalian suka silahkan like jika tidak suka silahkan abaikan saja video ini semoga bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati